Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khutamil anbiya'i wal mursalin. Wa imamil mutakin wa ala alihi wassobihi wa mantabiyah sunatahu wassalaka torikotolimitid. Pak Luqman, makasih. Pak Arya Dharma, minta izin untuk sharing dalam waktu yang singkat ini. Silahkan. Iya, Pak Arya. Lama nggak ketemu. Saya izin pakai slide biar lebih menarik. Dan judulnya saya buat supaya kekinian ini. Saya buat judul, Meski Lockdown, Hidup Perlu Move Up. Perlu bertumbuh, perlu naik, perlu termotivasi terus-menerus. Sekarang kita menghadapi new normal yang menurut saya. We FH, work from home. Ada yang melesetin, wife for husband. Kerja dari rumah, tetap produktif. Mana-mana kita pakai masker. Saya kebetulan hilir mudik Jakarta-Bogor, Jakarta-Bogor. Setiap keluar komplek harus pakai masker. Kemudian ada jaga jarak, dan PSDB. Pembatasan sosial berskala besar. Yang kalau bahasa universalnya saya menyebutnya di lockdown. Dan menurut saya ini adalah new normal. Karena boleh jadi, ini akan terus berlangsung. Apalagi beberapa perusahaan sudah melihat, oh ternyata work from home itu efektif juga, produktif juga. Walaupun ada sebagian yang masih work from office juga. Kalau toh nanti COVID-19 berlalu, dugaan saya, COVID-nya mungkin pergi. Tapi ini akan tetap menjadi kebiasaan. Mungkin waktu ke kantornya tidak lima hari seperti sebelumnya. Di kantor saya pun sudah saya atur. Kelihatannya setelah nanti berakhir krisis ini, karyawan mungkin ke kantor hanya seminggu sekali untuk koordinasi. Sebagian besar bisa kerja dari rumah. Maka mindset kita adalah, kondisi saat ini adalah new normal. Jangan berharap akan kembali seperti semula. Kalau toh kembali seperti semula, mungkin COVID-nya tidak ada. Tapi kebiasaan masyarakat mungkin akan masih ada yang terbawa. Karena kalau dalam teori psikologi, sesuatu yang dilakukan 40 hari berulang-ulang, maka di hari 41 bisa menjadi kebiasaan. Di Jakarta ini, kalau di total PSBB-nya, itu sekitar 40 hari. Jadi akan membuat kebiasaan baru. Sehingga boleh jadi kerja dari rumah akan menjadi kebiasaan baru. Dan kita perlu fokus kepada menciptakan berbagai kemungkinan. Bukan uring-uringan, bukan marah-marah. Karena kalau kita uring-uringan, marah-marah, ternyata itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Dan mari kita aktif sebagai pelaku untuk kemudian ikut terlibat mengatasi krisis yang sekarang ada, berkontribusi buat perusahaan, aktif sebagai pelaku di rumah, ngajarin PR anak, sekarang terpaksa hafalannya harus nambah karena jadi imam salat raweh di rumah, dan sebagainya. Kita aktif sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Kemudian, saya akan ambil, saya sengaja, Pak Lukman temanya hari ini, saya ambil dari kisah Nabi, karena yang Ramadan mungkin sudah banyak yang membahas. Kalau kita lihat contoh kehidupan sekarang ini, kira-kira mengacu kepada siapa ya? Maka menurut saya, kita boleh jadi mengacu kepada Nabi Yunus ya. Ter-lockdown di perutikan. Kita sekarang ter-lockdown di rumah. Kalau toh ngantor dibatasi gitu. Terus, yang bisa jadi contoh juga siapa? Nabi Adam. Karena berada dari zona nyaman, tadinya di surga, semua fasilitas tersedia, tiba-tiba terjun ke dunia. Yang dia kalau mau makan harus berusaha, yang dia kalau mau mendapatkan sesuatu, tidak tiba-tiba datang sebagaimana dia di surga. Maka, kalau kita lihat kondisi sekarang itu adalah gabungan antara kondisi Nabi Yunus dan Nabi Adam. Nabi Yunus ter-lockdown selama 40 hari di perutikan, sementara Nabi Adam keluar dari zona nyaman, masuki zona tantangan. Yang semuanya harus diusahakan, semuanya harus berkeringat. Sekarang kita juga, tadi niat zona nyaman, bekerja rutin setiap hari, sekarang harus di rumah. Yang itu memadukan antara rumah, urusan rumah, dan urusan kantor. Makanya, kalau dalam istilah saya, sekarang sudah tidak ada work-life balance, yang adalah work-life integration. Urusan rumah dengan urusan kantor, menyatu menjadi satu. Maka kita perlu belajar nih, dari dua Nabi itu. Yang pertama, dari Nabi Yunus. Saat bin Abi Wakos menceritakan, suatu ketika kami tengah duduk bersama Nabi, lalu beliau bersabda, maukah kamu aku beritahu suatu doa? Jika kamu membacanya, apabila tertimpa kesusahan, dan musibah duniawi, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Tentu para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian, dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ini doa Jun'al-Nun, atau doanya Nabi Yunus, yaitu, La ilaha ila anta, subhanaka iniku minadolimin. Ia da Tuhan selain engkau, maha suci Allah, sesungguhnya aku telah mengania diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang berdoleh. Jadi, Nabi Yunus ketika mengalami tiga kegelapan, di dalam perut ikan, kan tiga kegelapan, gelap perut ikan, gelapnya malam, gelapnya lautan. Para ahli tafsir menafsirkan, kalau kita mengalami tiga masalah, enggak tuntas-tuntas, boleh jadi masalah PHK, penyakit, hutang, dan keluarga, atau masalah-masalah yang lain, yang itu berturut-turut, itu sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus, mengalami kesusahan. Tiga kesusahan, tiga kegelapan. Maka, kita dianjurkan untuk membaca doa Nabi Yunus. Keluarga enggak beres-beres, urusan keluarga, karir enggak naik-naik, misalnya hutang enggak lunas-lunas, masalahnya itu-itu, terus tiga masalah yang itu selalu melekat dalam diri kita, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca doa, La ilaha ila anta, suhanaka inikun kuminat dolimu. Tidak ada Tuhan selain engkau, mahasusi Allah, sesungguhnya aku telah menganihnya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang-orang yang dolimu. Mudah-mudahan teman-teman lintas artar, tidak termasuk orang yang mengalami tiga kesulitan terus-menerus. Kalau Anda mengalami tiga kesulitan terus-menerus, tiga masalah terus-menerus, tiga musibah terus-menerus, maka saran saya berbanyak doa Nabi Yunus. Nabi Yunus berdoa di dalam perutikan selama 40 hari, dan setelah itu dia dikeluarkan dari perutikan. Bagaimana dengan doa Nabi Adam? Nabi Adam begitu diturunkan di muka bumi, yang dilakukan adalah dia berdoa kepada Allah, yang doanya juga sudah terkenal ya. Rabbana dolamna anfusana, wa ilam takhirlana, wa terhamna lanakunana minal khosire. Ya Tuhan kami, kami telah menganihnya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, dan memberi rahmat kepada kami, miscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau Anda kehilangan kenikmatan, atau rumah tangga retak, sebagaimana Adam dan Hawa dipisahkan, Anda kehilangan kenikmatan, bisnis bangkrut, atau nanti THR dipotong, gaji diturunkan, maka doa yang dianjurkan adalah doanya Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana, wa ilam takhirlana, wa terhamna lanakunana minal khosire. Pelajaran apa dari dua ini? Perilaku yang bisa kita contoh dari dua kejadian Nabi ini adalah ada empat. Yang pertama, begitu kita menerima masalah, maka rayulah Allah. Kita merayu Allah. Jangan hanya merayu pasangan hidup. Rayu Allah. Saya sengaja menggunakan kata merayu, bukan berdoa, nanti akan saya jelaskan. Sebagaimana Nabi Adam dan Nabi Yunus juga merayu Allah. Dengan kata-kata Subhanallah, memuji Allah terlebih dahulu, merayu Allah dia. Dan kemudian di dalamnya ada permintaan. Kemudian juga penunjukan tanggung jawab. Ini kuntu minadolimin. Dia merasa bahwa dia yang dolim. Dia merasa yang dia menganeh diri sendiri. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya yang tidak menerima dakwahnya. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis yang menyebabkan terusir dari surga. Tapi dia bertanggung jawab. Ini kuntu minadolimin. Yang salah itu aku. Yang bertanggung jawab itu aku. Bukan nyalahkan kaumnya. Bukan nyalahkan iblis. Begitu juga, kalau kita di kantor, jangan suka obinya nyalahin orang. Jangan suka obinya merendahkan orang. Kita harus ini kuntu minadolimin. Saya yang ikut bertanggung jawab. Saya yang lemah. Saya yang dolim. Saya yang bertanggung jawab. Apalagi kalau Anda sebagai seorang pemimpin. Jangan hobinya menyalahkan orang yang dipimpin. Menyalahkan anggota tim. Itu tidak bertanggung jawab. Tidak sejalan dengan yang dicontohkan oleh Nabi Yunus dan juga Nabi Adam. Kemudian, perilaku apa yang bisa kita contoh lagi? Bertaubat dan mohon maaf. Doaannya Nabi Adam jelas sekali. Seandainya engkau tidak mengampuni aku. Maka, kebiasaan dari pelajaran dua Nabi ini, kita harus menjadi orang yang mudah bertaubat dan juga mudah mohon maaf. Bertaubat itu kalau kita urusannya kesalahan dengan Allah, mohon maaf itu kalau kesalahan kita dengan sesama manusia. Dan kemudian apa? Menyintai sesama. Dari mana kok bisa menyintai sesama? Karena begitu Nabi Yunus dikeluarkan dari perutikan, yang terbayang adalah kaumnya. Begitu kemudian direkavari, dia kembali kepada kaumnya. Sebagai bentuk cinta dia kepada kaumnya. Nabi Adam rindu ketemu dengan Hawa. Untuk kemudian bersama kembali. Dia menyintai pasangan hidupnya yang selama ini di surga bersama. Tiba-tiba di muka bumi terpisah. Kita akan bahas satu-satu dalam waktu yang terbatas ini. Merayu Allah. Banyak orang saat berdoa, sebenarnya bukan sedang berdoa. Tetapi hanya membaca doa. Dia tidak tahu artinya. Padahal berdoa itu adalah cara kita merayu Allah. Merayu tentu harus tahu maknanya. Tetapi betapa banyak orang yang berdoa, dia tidak tahu maknanya. Dia tidak tahu artinya. Saya ingin menguji ini, mengetes teman-teman dari Lintas Arta. Ini kita baca setiap hari paling enggak 17 kali. Coba. Kira-kira. Tahu enggak ini artinya? Kan kalau duduk di antara dua sujud, kita selalu baca. Robik Pirli, Warhamni, Wajburni, Warfakni, Warjubni, Wahdini, Waafini, Mopuani. Setiap hari kita baca 17 kali. Coba dalam waktu yang terbatas, siapa yang bisa mengartikan ayat ini? Nanti dapatkan dia. Dari Pak Arya Damar. Robik Pirli itu artinya apa? Warhamni itu apa? Wajburni itu artinya apa? Warfakni itu apa? Warjubni apa? Wahdini apa? Warfakni, Warfakni. Itu kita baca sehari 17 kali. Nah, coba siapa yang bisa tahu artinya dengan persis, bisakah ditulis di chat? Waktunya saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan. Kira-kira apa arti itu. Padahal itu setiap hari kita baca. Kalau kita enggak ngerti artinya, sebenarnya kita bukan sedang merayu Allah. Tapi kita sedang membaca doa. Bukan juga sedang berdoa. Tapi membaca doa. Kalau kita berdoa, kalau kita merayu Allah, kita harus tahu apa itu maknanya. Karena seorang yang merayu, tentu dia tahu makna dibalik kata-kata yang diucapkan. Kira-kira teman-teman Lintas Arta, adakah yang tahu arti Robik Pirli, Warhamni, Wajburni, Warfakni, Warjukni, Wahdini, Waafini, Ohu'ani. Jangan googling ya. Mungkin nanti di akhirnya nanti kita tunjuk siapa, Ustaz. Ini kita baca sehari? 17 kali. 17 kali. Pertanya. Paham artinya? Kalau belum paham, sesungguhnya kita belum merayu Allah. Merayu agar dia Robik Pirli, mengampuni dosa-dosa kita. Warhamni, dia menyintai kita, memberikan rahmat kepada kita. Wajburni, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Menutup aib-aib kita. Menutupi kekurangan kita. Yang kurang sabar, tolong dibuat sabar ya Allah. Yang kurang bersyukur, jadi bersyukur ya Allah. Kekurangan-kekurangan kita ditutupi, aib-aib kita ditutupi. Warfakni, angkat derajatku ya Allah. Warjukni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Warfini, berilah aku kesehatan ya Allah. Wafu'ani, maka maafkanlah aku ya Allah. Dimulai dari pengampunan, Robik Pirli, ditutup dengan Wafu'ani. Nah, sebenarnya kalau kita tahu artinya ini, ketika kita melakukan sholat, kita baca, kita tahu artinya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Tutupi kekurangan-kekuranganku dan aib-aibku ya Allah. Angkat derajatku ya Allah. Berikan aku rezeki ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Berikan aku kesehatan ya Allah. Dan berikan ampunanku ya Allah. Maka kemudian sholat kita menjadi lebih khusyuk. Rayuan kita kepada Allah menjadi lebih lebih dalam. Jangan sampai kemudian kita hanya membaca doa, tapi tidak merayu Allah. Rayulah Allah kalau kita mau belajar dari Nabi Yunus dan juga Nabi Nabi Anda. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang bertanggung jawab. Tidak mudah menyalahkan. Sebagaimana Nabi Yunus tidak menyalahkan umatnya karena dia apa namanya ketika dia dimakan diperutikan dia tidak menyalahkan jamaahnya. Dalam dikirnya dia mengatakan La ilaha ila anta tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka mahasuci engkau. Ini kuntu minat dolimin. Sesungguhnya aku yang dolim. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang salah. Aku yang lemah. Terutama yang menjadi pemimpin. jangan mudah menyalahkan anak buah. Jangan jadi pemimpin seperti modil cica. Apa itu? Kalau ada musuh cica itu lari, buntutnya dilepas. Biar musuhnya itu makan buntutnya itu. Jangan jadi pemimpin. Begitu ada problem, lari. lari yang bertanggung jawab adalah anak buahnya. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang berikutnya, bertanggung jawab ditunjukkan dengan apa? Meski work from home dan puasa, kita harus tetap produktif. Tidak boleh makan gaji buta. Makan gaji buta itu maksudnya apa? Kualitas pekerjaan kita jauh lebih rendah dibandingkan gaji yang kita peroleh. Saya kalau berkaitan dengan ini sangat tertarik dengan cerita Imam Shafi dan muridnya. Suatu saat muridnya datang kepada Imam Shafi. Wahai Imam, mengapa hidupku berantakan? Rumah tanggaku berantakan? Istriku cewetnya minta ampun. Anakku tidak nurut sama aku. Hidupku tidak bahagia. Maka Imam Shafi bertanya, apa pekerjaanmu? Saya penjaga kandang. Di riwayat ada yang mengatakan penjaga kandang onta, ada yang menyatakan penjaga gawang dan penjaga kandang kuda. Pokoknya dia penjaga kandang. Berapa gajimu setiap hari? Lima dirham. Satu dirham itu sekarang sekitar 70 ribu. Berarti kalau lima dirham, 350 ribu per hari. Kata Imam Shafi, temui majikanmu, minta turunkan gaji. Kagak dia. Hah? Gaji lima dirham sudah tidak bahagia? Rumah tangga berantakan? Istri cewetnya minta ampun? Anak-anak pun kemudian juga melawan dengan saya, minta diturunkan gaji. Gimana ini? Kamu minta nasihat dari saya? Itu nasihat. Maka kemudian sang murid ini datang menemui majikannya. Begitu ketemu, dalam bahasa sekarang, bos, tolong turunkan gaji saya. Hah? Tidak salah kamu. Orang lain menuntut kenaikan gaji, kamu malah menurunkan gaji. Tidak salah kamu. Ya, pokoknya turunkanlah, bos. Saya sudah konsultasi dengan guru saya dan guru saya mengatakan suruh menurunkan gaji. Maka diturunkan padirham. Turun 70 ribu. Setelah dijalani beberapa minggu, ternyata tidak terlalu banyak perbaikan. Maka dia datang kepada Imam Sarai lagi. Wahai Imam, aku sudah menuruti perintahmu, nasihatmu. Aku sudah turuti. Kenapa rumah tanggaku juga tak berunjung. Lebih bahagia. Istriku masih cerewet. Anak-anakku juga masih bandel. Apa yang harus saya lakukan? Maka sang Imam mengatakan, temui majikanmu, minta turunkan gaji lagi. Hah? Enggak salah ini. Akhirnya, sang pemuda itu pun menemui bosnya lagi dan katakan, bos, tolong turunkan gaji. Kamu enggak keliru. Dan akhirnya diturunkan jadi tiga dirham. Sekitar 210 ribu. Tadinya 350 ribu. Ternyata setelah dia menerima gaji tiga dirham itu, apa yang terjadi? Rumah tangganya makin harmonis, istrinya nurut, tidak cerewet lagi. Anaknya taat, menjadi yang soleh. Dia juga merasa happy. Maka kemudian dia datang kepada Imam Sarai Ibu, Wahai Imam, ketika gaji ku lima dirham, kenapa rumah tangga ku berantakan? Istriku cerewet, anakku melawan kepadaku, saya tidak happy. Begitu gaji ku tiga dirham, kenapa aku jauh lebih bahagia, lebih happy? Rumah tangga ku lebih harmonis, istriku lebih nurut, anak-anak ku jadi anak yang soleh. Kenapa ini? Apa kata Imam Syafi'i? Kamu hanya penjaga kandang. Penjaga kandang itu kalau gajinya lima dirham satu hari terlalu tinggi buat kamu. Kamu cocoknya tiga dirham. kamu menerima kelebihan dua dirham. Dan dua dirham inilah yang merusak keluargamu, merusak istrimu, merusak anak-anakmu. Apa pelajaran yang kita ambil? Bukan pulang dari sini nanti langsung nemuin Pak Arya Damar. Pak, turunkan gaji, turunkan gaji, turunkan gaji. Bukan. Apa yang harus kita lakukan? Justru, diwasa BFA, puasa ini, produktivitas kerja kita harus kita tingkatkan supaya apa? Gaji yang kita terima sesuai dengan kinerja yang kita berikan. Supaya apa? Supaya kita tidak makan gaji buta, supaya kita tidak rumah tangannya berantakan, anak-anak menjadi anak yang bandel. Jadilah orang yang bertanggung jawab belajar dari pisah Nabi Yunus dan Nabi Adam. Ini kuntu minatolini. Yang disalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Yang bertanggung jawab itu dirinya, bukan orang lain, bukan iblis, bukan kaumnya. dia bertanggung jawab berhadap apa yang dilakukannya. Kemudian, yang ketiga, bertaubat dan mohon maaf. Karena bertaubat itu menjernihkan hati. Hati ini, sebagaimana tubuh. Tubuh ini setiap hari harus mandi, supaya kemudian seger, bersih. Hati juga perlu dibersihkan. Dan itu bisa dilakukan ketika kita bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang berikutnya adalah rajin mohon maaf agar tidak bangkrut di akhirat. Kadang-kadang dalam pergaulan sehari-hari, kita sering merendahkan teman kita, merendahkan orang-orang di sekitar kita, maka mohon maaf. Agar kita tidak bangkrut di akhirat. Maksudnya bangkrut itu apa? Kalau kita sering merendahkan orang, kita menggunjing orang, ingat ya, menggunjing misalnya jibah, dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman Lintas Arta, di dalam Islam itu, jibah itu dosa besar. Dan itu dosanya lebih besar daripada berzinah. Maka jangan biasakan untuk berjibah di belakang. Ya itu dosanya lebih besar daripada jinah. Kalau suatu saat kita pernah ngomongin orang, jelek-jelekin orang, maka segera minta maaf. Kita pernah mendolimi orang, segera minta maaf. Karena kalau kita tidak minta maaf di dunia, nanti di akhirat orang itu akan datang kepada kita menuntut kebaikan, menuntut apa yang sudah kita lakukan di muka bumi. Dan dia kemudian akhirnya apa? Karena kita tidak punya apa-apa di akhirat nanti, maka akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diberikan kepada orang yang kita sakiti, orang yang kita dolimi, orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan. Kalau belum cukup, apa yang terjadi? Keburukan-keburukan orang yang didolimi itu, orang yang disakiti itu, orang yang diredahkan itu akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Maka disebut orang itu bangkrut. Sudahlah kebaikan-kebaikan yang diberikan belum cukup. Keburukan orang-orang yang disakiti, diredahkan, dihina, digunjingkan itu dikembalikan kepada orang itu masih belum cukup juga. Makanya disebut bangkrut. Jangan sampai kita bangkrut di akhirat. Oleh karena itu, ketika hidup di muka bumi, rajin memohon maaf. Mohon maaf kepada pimpinan. Mohon maaf kepada teman satu level. Mohon maaf kepada orang yang kita pimpin. Mohon maaf kepada pasangan hidup kita. Mohon maaf kepada putra-putri kita. Mohon maaf kepada saudara-saudara kita. Mohon maaf kepada pelanggan, klien kita. Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Maka, dari mana rajin mohon maaf? Nabi Adam, robbana dolamna ampusana, wa'ilam takfirlana. Memohon ampun kepada Allah. Sebab kalau tidak diampuni oleh Allah, dan tidak dikasih rahmat oleh Allah, wa'ilam takfirlana, wa'tarhamna, lanakunana minal khalsirin. Sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Di dunia rugi, di akhirat nabi bangkrut. Dan yang keempat pelajaran yang bisa kita petik adalah menyintai sesama. Wa'tarhamna, menyintai. Nabi Adam menyintai. Wa'tarhamna, Allah memberikan rahmat dan dia berusaha untuk ketemu dengan Siti Hawa. Nabi Yunus, setelah keluar dari perutikan, dia berusaha mencari kaumnya. Dia menyintai sesamanya. Dan ternyata di dalam Islam, orang yang menyintai sesama muslim, dia akan mendapat pelindungan dari Allah. Nanti di akhirat ada orang-orang yang akan dipanggil, yang akan diberi perlindungan oleh Allah. Di saat tidak ada perlindungan lain selain dari perlindungan dari Allah. Adalah apa? Adalah orang yang ketika bersaudara di muka bumi, dia bersaudara karena Allah. Dan yang paling nikmat adalah kalau kita menyintai sesama, orang yang kita cintai, kita anggap sebagai sahabat, sebagai saudara, maka nanti bisa menjadi pemberi sahabat di akhirat. Maka, Ibnu Qayyim Al-Jawzi pernah menyampaikan kepada murid dan teman-temannya. Kalau seandainya kalian nanti di surga tidak menemukan aku, maka bermohonlah kepada Allah agar Allah memindahkan aku dan di neraka. Maka, punya sahabat yang baik itu bisa kemudian menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa? Karena dia bisa memberi sahabat. Maka Imam Safi'i mengatakan, kalau kamu punya sahabat yang mengingatkanmu dalam taat, pegang perat-erat karena dia akan menyelamatkanmu di akhirat. Jangan sampai dia lepas. Bergaul dengan orang soleh, menyintai orang soleh, menyintai orang mu'min sesama, itu akan menyelamatkan kita di akhirat, mendapat pelindungan dari Allah, dan kemudian kita akan menjadi memprolesahat di akhirat. Mudah-mudahan dilintas atas, satu dengan yang lain, semuanya bersaudara karena Allah. Bukan hanya karena hubungan pekerjaan, karena itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka move up di era lockdown ini kesimpulannya adalah empat ini. Hiasakan merayu Allah. Gimana merayu Allah? Mendalami makna ibadah. Kalau sholat itu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alami taulah artinya kira-kira apa. Arrohmanirrohim bayangkan, Rahmanrohim Allah itu begitu besar. Maliki yaumidin, dia yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita mendalami makna itu, insya Allah kita tidak berani berbuat naksiat. Kenapa? Di hari pembalasan nanti akan dihadapkan kepada Allah. Iya kanak budwa, iya kanastain. Hanya kepadamu kami memohon beribadah. Dinasir wa taul mustaqim terus dan selanjutnya. Kalau kita tahu maknanya, maka ibadah kita semakin hari, semakin dalam. Rayu Allah dengan cara apa? Mendalami makna ibadah yang kita lakukan. Yang kedua apa? Bertanggung jawab. Jadilah orang yang profesional dalam bekerja. Jangan makan gaji buta. Jangan mentang-mentang walk from home dikira liburan. Kerjaannya lebih sedikit. Gaji yang diterima jauh lebih besar dari kinerja yang diperoleh. Sebagai seorang Muslim, bertanggung jawab di era sekarang ini. Dengan apa? Memberikan sumbangsi pekerjaan yang jauh melebih dari gaji yang kita terima. Dan yang ketiga, bertobat dan memohon maaf. bertobat kepada Allah, kesalahan kepada sesama, segera mohon maaf. Karena itu akan membersihkan hati kita. Dan yang terakhir adalah menyintai sesama. Kita semakin dekat kepada anggota keluarga. Jangan sampai seperti yang terjadi di Cina. Gara-gara lockdown, angka perceraian meningkat. Karena selama ini tidak pernah bersama, akhirnya bersama. Jangan sampai ini bersama di rumah, gara-gara di rumah punya anak bantu PR saling menghindar antara bapak dan ibu. Akhirnya berantem. Justru work from home ini, lockdown ini, membuat kita semakin dekat dengan anggota keluarga dan juga semakin dekat bersahabat. Karena bersahabat itu akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang bersahabat banyak bersilaturahni dipanjangan umurnya, dimuruhkan rezekinya di dunia. Di akhirat nanti bisa menjadi saling memberi sahabat. Mungkin itu apa namanya kultum ya, kuliah terserah antum siang hari ini panjangnya. Mohon maaf, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan teman-teman rindas arta termasuk yang meneladani kasus dari peristiwa Nabi Yunus dan Nabi Adam. Hobinya merayu Allah, menjadi orang bertanggung jawab, senang bertawabat dan mohon maaf dan menintai sesama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ini ada yang bertanya lewat setting dari Pak Herbudi Bawo. Bagaimana menjaga hati di mana kita harus bersabar work from home sedangkan di sekitar kita banyak yang tidak menkaati PSPD. Jampaknya work from home semakin lama dan makin banyak karyawan yang terdampak PHK. Bisa pelaksana? Kalau pakai teori ini ada Pak. Di dalam hidup kita itu ada hal-hal yang di luar kendali kita ada yang di bawah kendali kita. Di luar kendali itu misalnya tersebarnya COVID-19 itu di luar kendali kita. Sikap orang terhadap kita itu di luar kendali kita. Masa lalu kita di luar kendali kita kita tidak bisa memperbaiki. PSBB itu di luar kendali kita. Nah, kalau dalam agama Islam dianjurkan hal-hal yang di luar kendali kita maka kita rumusnya eksek, terima apa yang sudah itu. Dan kemudian ambil hikmah. Kalau kita terbiasa mengambil hikmah atas kejadian di kanan-kiri kita kemudian ditambah dengan mensyukuri kejadian-kejadian itu maka itu akan abundance mentality kita akan keluar. Akan muncul. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Kita fokus hal-hal yang di bawah kendali kita. Hal-hal yang di bawah kendali kita itu apa? Respon kita terhadap pelanggaran orang itu. Kemudian, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita itu di bawah kendali kita. Nah, di alam agama Islam dianjurkan, fokuslah kepada hal-hal yang di bawah kendali. Kenapa? Karena di akhirat nanti yang dimintai pertanggung jawaban adalah hal-hal yang di bawah kendali kita. Dan kalau kita terlalu sering mikirin yang di luar kendali kita, maka hidup kita stres. Dipikirin juga nggak akan berubah kalau itu di luar kendali kita. Di uring-uringin juga nggak akan berubah karena itu di luar kendali kita. Maka, fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau ada orang yang bandar seperti itu, maka di bawah kendali kita adalah respon kita. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Kalau kita bisa kasih saran, kita kasih saran. Kalau seandainya tidak, di luar kendali kita accept. Terima kejadian itu, kemudian ambil hikmah. Apa ini hikmahnya ya? Oh, melatih kesabaran saya ini. Dan kemudian, salah satu kunci masuk surga itu adalah sabar. Tahu bahwa kita sabar atau tidak, diuji. Nah, salah satu adalah ujiannya dengan orang yang bandar banget di nasihatin ini. Itu menguji kesabaran saya, mudah-mudahan mengangkat derajat saya untuk mengantarkan saya ke tidur surga. Jadi, apa namanya, accept, ambil hikmah, dan kalau saya membiasakan, saya tambah itu, membuat jurnal syukur. Jadi, setiap hari, saya selalu mensyukuri apa-apa yang saya terima pada hari itu. Ditulis. ini sebenarnya anjurannya Profesor Dr. Richard Weisman dari Sunfort University. Kalau kita terbiasa mensyukuri apa-apa yang kita peroleh pada hari itu, maka hidup kita akan dipenuhi keberuntungan-keberuntungan. Dan saya sudah merasakan dia. Selain hidup menjadi lebih nikmat, lebih mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ternyata kita lebih happy kalau kemudian kita mencatat hal-hal yang kita peroleh pada hari ini. Hal-hal yang patut kita syukuri pada hari ini. anak minta bantuin PR, kita syukuri. Nyuapin anak, kita syukuri. Pekerjaan kita tuntas pada waktunya kita syukuri. Itu akan kita. Dan kalau yang di luar kendali, accept ambil ikmah, tambah syukuri. Kalau yang di bawah kendali kita, ya kita bisa melakukan aksi. Kalau itu berkaitan dengan respon, kita bisa melihat respon yang positif. Kalau kemudian berkaitan dengan perasaan, maka kita emosinya kita buat positif. Berkaitan dengan ucapan-ucapan kita positif. Berkaitan dengan tindakan yang produktif bisa kita lakukan. Maka, saran saya supaya kita itu nggak makin galau di era lockdown ini, PSBB ini, maka fokuslah pada hal-hal yang di bawah kendali kita. Maka saya termasuk orang yang nggak mau itu share-share berita penderitaan COVID-19. kalau saya mau share, saya pastikan 3B bahwa yang share ini adalah benar. Selain benar, baik. Selain baik, bermanfaat. Benar, baik, bermanfaat, baru di-share. Supaya apa? Supaya kemudian nanti respon orang yang menerima, saya harapannya karena itu benar, baik, dan bermanfaat, responnya jadi positif. Kalau responnya positif, biasanya mempengaruhi pikiran yang positif. Perasanya jadi positif, ucapannya jadi positif, perilakunya juga jadi sesuatu yang positif. jadi fokus pada hal-hal yang di bawah kendali kita, Pak. Jadi, apa namanya? Pak Herhudi, supaya hidup kita enjoy, senang, happy, bahagia, fokuslah hal-hal yang di bawah kendali kita. Di akhirat, nanti kita ditanya oleh Allah yang itu di bawah kendali kita. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu, kenapa ada COVID-19? Kenapa orang itu marah-marah kepada kamu? Kita tidak akan ditanya. itu kira-kira. Oke, terima kasih, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon penjelasan, Ustaz. Ketika seorang ingin memperbaiki diri secara spiritual, mulai dari bagian mana yang harus diperbaiki, dan seperti apa urutannya? Pak, ini. Kalau saya sih, ini pengalaman ya. Pengalaman saya, termasuk pengalaman saya mendampingi banyak orang. Sebenarnya yang perlu kita sadari bahwa di kanan-kiri itu ada, kanan-kiri kita itu ada malaikat, roket atif. Jadi ada CCTV yang selalu ngawasi kita. Maka, saya selalu, paradigma yang saya tanamkan di kepala saya, yuk, buat malaikat roket itu sibuk, dan buat malaikat atif itu bila perlu pensiun. Tidak pernah nyatat keburukan. Maka, karena kita yakin bahwa di kanan-kiri itu ada malaikat yang mencatat semua perbuatan kita, tidak bakal ketuker, yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk, maka kemudian, itu akan menjaga kita. Karena dalam pahaman saya, spiritual itu semua aspek kehidupan. Bukan hanya ibadah ritual, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Termasuk bekerja itu adalah spiritual. Makanya saya selalu mengatakan, kita ini adalah manusia spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Nenek moyang kita dari surga ke bumi, berarti bumi, kita sedang melakukan perjalanan. Perjalanannya perjalanan profesional. Semua hal yang kita lakukan, kalau diniatkan karena Allah, cara melakukannya benar itu benilai ibadah. Termasuk bekerja di lintas arta. Bahkan ada hadis, riwayat Agun U'em, sesungguhnya ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji sekalipun. Para sahabat bertanya, dengan apa menghapusnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Alhumumu fitolah filma'isah. Bersusah payah mencari nafkah penghidupan, itu bisa menghapus dosa. Yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka semua aspek kehidupan kita itu sebenarnya aspek spiritual. Bekerja juga spiritual, supaya itu benilai ibadah. Supaya kerja di lintas arta tidak hanya mendapat rupiah, tapi benilai ibadah. Supaya tidak hanya mendapat bayaran, tapi juga mendapat ganjaran. Itu kalau kita dasarkan niatnya kepada Allah. Niatnya ikhlas karena Allah, bekerja sebaik-baiknya, cara melakukannya juga benar. Jangan datang telat pulang cepat. Kalau WFO, sudah datang telat pulang cepat, dipanggil sama Pak Arya. Eh, kenapa kamu datang telat pulang cepat? Sorry, bos. Dalam hidup saya punya prisi, bos. Dalam satu hari tidak boleh melakukan dua kesalahan. Tadi datang sudah terlambat, pulang tidak boleh terlambat. Ini, saya tidak berlilai ibadah ini. Caranya keliru. Maka, kalau kemudian mau dimulai dari mana? Mulai dari semua perbuatan kita terikat dengan Allah. Kalau kaedah usulnya, asal dari perbuatan manusia, semua terikat hukum salah. Bangun tidur, masuk kamar mandi. Bernilai ibadah? Bernilai ibadah. Kalau masuknya, kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan dulu. Setelah itu, berangkat ke kantor, pakai baju menutup aurat, bernilai ibadah? Bernilai ibadah. Bekerja 8 jam, bernilai ibadah? Bernilai ibadah. Pulang ke rumah, godain istri, bernilai ibadah? Bernilai ibadah. Main sama anak, bernilai ibadah? Ibadah. Maka menurut saya, semua aktivitas itu adalah spiritual. Maka, saya selalu mengatakan, kita adalah manusia spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Profesional itu artinya apa? Kalau kita dikasih amanah, kuntum phairo umat. Kita adalah umat yang terbaik. Ciri umat yang terbaik adalah melakukan semuanya dengan cara yang terbaik. Hasilnya, biar serahkan kepada Allah. Kira-kira gitu. Jadi kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan itu, itu dalam rangka beribadah kepada Allah, dan kemudian ada malaikat yang mencatat. Rokib dan Ati. Dan kalau ini terjadi, Insya Allah, kualitas pekerjaan kita akan sama baiknya, baik ada bos atau tidak. Kualitas pekerjaan kita akan, kinerjanya akan terjaga, walaupun diawasi orang atau tidak. WFH atau WFO, kualitasnya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena disadar bahwa dia diawasi oleh malaikat, Rokib dan Ati. Yang semuanya nanti akan diminta pertanggung jawabannya. Itu kira-kira Mas Duiki. Oke, terima kasih. Jadi, kalau saya simpulkan juga, ini puasa sendiri ada untuk kehatian seperti itu. Kenapa? Kita puasa, mau di dalam kamar, di kunci, kalau mau minum juga bisa. Tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita enggak makan, enggak minum. Nah, mudah-mudahan spirit yang seperti ini kita bawa dalam bekerja, Ustaz, ya. Jadi, ada bos atau enggak, dilihat bos apa enggak, tetap kita bekerja. Jadi, kalau kita mau melakukan sesuatu yang enggak benar, baik itu aruh apa, tidak sesuai dengan aturan perusahaan, apalagi enggak sesuai aturan Allah, kita udah takut. Karena ada yang mengawasi dan yang mengawasi enggak pernah tidur, Ustaz, ya. Ya, dan itu bisa terjadi kalau, Pak Luqman, kalau hati kita bersih, ya. Coba saya ingin tanya kepada teman-teman lintas atas. Siapa nanti orang yang tiga golongan yang masuk neraka duluan? Ada orang yang masuk neraka duluan, nih? Siapa kira-kira? Pertama mungkin orang yang sombong, ya. Orang sombong, apalagi. Ternyata yang masuk neraka duluan di dalam hadis. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, dipanggil sama Allah, aku telah memberikan nikmatmu di dunia. Apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmatmu? Apa jawaban dia? Ya Allah, aku memanfaatkan nikmatmu untuk berjihad di jalanmu. Aku berperang karenamu. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu berperang bukan karena untukku, tapi kamu berperang hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Masuk neraka kamu. Yang kedua adalah, orang yang hafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allah bertanya, aku sudah memberikan nikmat kepadamu di dunia. Apa yang kamu lakukan? Aku belajar Al-Quran dan mengajarkan demi untukmu. Bohong kamu. Kamu belajar Al-Quran agar kamu disebut orang alim. Kamu mengajarkan, kamu menghafal Al-Quran supaya kamu disebut kori, mengajarkan Al-Quran supaya disebut alim. Masuk neraka kamu. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Dipanggil oleh Allah, aku sudah memberikan nikmatmu di dunia. Apa yang kamu berikan? Yang sudah kamu lakukan? Aku memanfaatkan nikmatmu untuk bersedekah karenamu. Bohong kamu. Kamu bersedekah bukan untukmu. Kamu bersedekah agar engkau disebut darmawan. Berarti apa? Dalam Islam itu, kebersihan hati itu penting. Kebersihan jiwa itu penting. Jangan sampai kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Dan bersih hati ini, bersih jiwa ini akan bisa kita latih kalau kita kemudian merasa dimanapun dan kapanpun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Dan kemudian kita selalu mengikuti apa yang kemudian diajarkan Allah kepada kita. Jadi, kan kalau orang sering punya persepsi, nanti yang ditanya sholat dulu enggak? Hatinya dulu. Harus bersih dulu nih. Jadi, kerja rajin di lintas bukan karena Pak Arya. Karena ini adalah ibadahku. Kita melakukan kebaikan karena ini adalah tanggung jawabku. Ini ibadahku. Ibadah itu harus memberikan yang terbaik. Allah itu adalah maha baik. Maka harus diberikan dengan hal-hal yang baik. Lalu kita konekkan kepada Allah. Insya Allah akan membersihkan hati kita dan kemudian akan selalu terjaga kehidupan kita. Gitu Pak Luqman. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana agar dapat istiqomah dalam memperbaiki dan tidak berhenti di tengah jalan saat sudah mulai? Iya. Kalau dalam bahasa leadershipnya harus menemukan why? Kenapa kerja di lintas Arta? Ketemu why-nya? Insya Allah semangat. Boleh jadi why-nya yang sederhana. Ya alasan logis utangku di lintas Arta belum lunas ada angsuran yang dipotong. Why? Tapi juga ada yang mau ninggalkan legasi. Kerja di lintas Arta karena ini adalah perusahaan ICT kedepan ada lusuhan teknologi akan memudahkan urusan banyak orang. Semakin mudah urusan orang maka kemudian akan semakin nikmat. Maka ada legasi yang mau ditinggalkan itu semakin luar. Apalagi kemudian kalau ada dasar ibadah. Profesor Hamkan kan pernah mengingatkan kepada kita kalau hidup hanya sekedar hidup kerah di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja kerbau di sawah juga kerja. Kita kalau kemudian ingin istiqomah dalam pekerjaan misalnya maka jangan kemudian seperti kerah dan kerbau yang hanya rutin rumah, mobil, kantor. Itu robot berbentuk manusia. Tapi dia strong why. Kenapa saya bekerja? Kenapa saya kok terus ingin menjadi inspirator? Walaupun sebenarnya saya pebisnis. Rubi saya itu mengisi training berbagi. Saya menemukan why yang luar biasa. Selain saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa saya itu berbagi kebaikan, berbagi ilmu kepada banyak orang tapi ada hadis riwayatirmiji yang itu saya pegang. Sesungguhnya Allah para malekat penduduk langit semut dan ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka sampai meninggal saya akan tetap berbagi inspirasi. Kenapa? Karena saya ingin mendapat selawat dari Allah, selawat dari malaikat, selawat dari penduduk langit, selawat dari ikan, selawat dari semut. Tidak bisa ada orang menghentikan. Kenapa? Saya menemukan why yang kuat. Bahwa ini adalah aktivitas yang mendapat selawat dari penduduk langit, mendapat selawat dari semut, mendapat selawat dari ikan. Sehingga terus semangat untuk berbagi. Sekarang tidak bisa ketemu pakai online begini. Waktu asisten saya, Pak, di undang lintas arta, yang kebayang saya itu Pak Arya ini. Waduh, kalau yang undang lintas arta ini, kalau tidak penuhin, tidak enak sama Pak Arya ini. Selain memang, oke, dilihat waktunya dan kalau kosong, ambil dan. Karena memang hobinya berbagi ilmu, strong way-nya kuat. Begitu juga kalau kita kerja itu punya strong way yang kuat, kerja itu tidak tertekan. Minggu sore itu senang, bukan, ya, saya esok senen lagi. Ketemu Pak Luqman lagi, ketemu Pak Luqman lagi. Pasti diajak solat lagi, solat lagi, terus di takih, cisnya gimana. Itu beban. Tapi kalau kemudian kita, oke, saya bekerja ini ingin meninggalkan dekesi sesuatu, mempermudah urusan banyak orang melalui teknologi yang kemudian saya cintakan, yang saya kembangkan, insya Allah itu menjadi dorongan yang luar biasa. Pilihan strong way itu banyak, tapi strong way yang terkuat adalah bila strong way itu berbasis pada spiritualitas. Maka, jadikan kerja dimintas arta sebagai ibadah mempermudah urusan orang, karena ibadah bukan hanya solat, puasa, jakat, haji. bekerja dengan sebaik-baiknya pun bisa bernilai ibadah. Mungkin misalnya, railah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ya, betul Pak. Kalau saya, banyak orang yang merencanakan hidup, tapi lupa merencanakan kehidupan, apa, merencanakan akhirat. jadi kalau saya sudah saya rancang, kira-kira di akhirat nanti mau seperti apa. Saya sudah bayangkan ingin memeluk Rasulullah, ingin memeluk wajah Allah, yang itu menjadi rujukan kita. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Saat bekerja, ya profesional. Saat berbisnis, saya berbisnis, dia layani dengan profesional. Kuntum hera umat. Kita adalah umat yang terbaik, maka harus terbiasa melakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Termasuk ngurus jis, misalnya, di lintas arta. Maka, lakukan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Apa namanya? Amanah yang diberikan kepada kita, karena kita ingin kelak ditempatkan di yang terbaik, di dunia pun kita harus melakukan yang terbaik. Jadi saya ingat sedikit hati situ, kalau tidak. Jadi, orang yang cerdas waktu berbanyakan para sahabat, orang cerdas seperti apa? Ternyata orang yang cerdas adalah orang yang sibuk untuk menyiapkan akhirat. Jadi orang itu untuk sibuk menyiapkan akhirat, tapi dia juga enggak lupa untuk dunia. Artinya, kehidupan dunia, kerja kita itu tujuhnya adalah untuk akhirat. Ingat yang menyiapkan akhirat bukan berarti sibuk di ibadah ritual saja. Karena ibadah ritual begitu kita meninggal, putus itu amalnya. Dianjurkan juga ibadah yang memberi manfaat buat banyak orang. Karena kalau ibadah itu memberi manfaat buat orang, begitu kita meninggal, amalnya tidak putus. Makanya ketika anak Anda meninggal, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya ilmu yang diamalkan, diajarkan. Pasti kepada orang lain. Sedekah jariah, pasti kepada orang lain. Mendidih anak soleh, pasti juga kepada orang lain. Jadi, kalau kita rajin tahajud sekarang, begitu meninggal, sudah enggak bisa tahajud lagi. Tapi kalau kemudian kita menolong orang, berbagi ilmu, memudahkan urusan orang, membantu orang, bayar cis lewat lintas arta, dan kemudian itu terus bermanfaat. Maka kita tidur santai, duduk-duduk ini dapat kiriman pahala. Jadi, mencapai akhirat itu bukan hanya dengan ibadah spiritual, tapi juga dengan semua kegiatan yang itu dalam rangka sebagai manusia spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional di muka bumi. Kalau kita lihat mungkin kalau ibadah spiritual yang itu cuman, yang pokok kan cuman berapa. Malah kalau saya lihat lebih banyak ibadah yang di luar yang pokok. Artinya, sholat, zakat, haji, sudah tahu. Tapi yang justru yang mengantarkan kita sendiri itu banyak dari di luar itu untuk kita fosiali. Senyum nih Pak, senyum nih Pak Luman, sedekah kan. Senyum itu mudah Pak? Mudah Pak. Gratis. Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang raktir. Yang gratis saja pelit apalagi yang bayar. Maka kalau dia seorang muslim yang baik, ketemu temennya akan mudah senyum, nggak cemberut. Nah, itu kan membuat suasana yang happy. Yang kemudian, apa namanya, membuat orang lain juga happy, seneng. Kemudian kalau kita melakukan pekerjaan yang terbaik, klien kita seneng. Gila, ini kerja sama Pak Lukmani selalu pekerjaan yang terbaik. Kerja sama Pak Lukmani nggak pernah kecewa. Karena kita terbiasa melakukan yang terbaik. Dan insya Allah, kalau kita terbiasa melakukan yang terbaik di muka bumi ini, karena memang kesadaran hubungan kita dengan Allah, di akhirat nanti kita juga akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.